Intro Halo Pudis, kembali lagi bersama kita berdua di Street Food Asli Wena Halo Pudis, tadi kan kita sudah main game ya Terus aku yang menang, Sipa yang kalah Berarti sekarang aku yang menentukan tempat dimana kita mau makan Wah gimana tuh Sipa, tapi kok sekarang kita di Taman Bunggul sih Tunggu dulu Sipa, tempatnya itu ada di seberang Taman Bunggul Tunggu, udah aja yuk, aku udah gak sabar lagi Yaudah gak usah tunggu malam-malam lagi ya Pudis, yuk langsung aja kita kesana Jadi Sipa, ini nih tempat makan yang mau kita tuju Yaitu Gede Ketan Puna Oh jadi ini, kita bakalan makan ketan puna Ya betul banget Jadi yuk aku udah gak sabar banget Oke, yaudah yuk langsung aja kita masuk ke dalam Anda rindu dengan jajanan pasar? Mungkin sekarang mencari jajanan pasar seperti ketan itu sudah sedikit susah ya Tapi jangan khawatir, karena ada warung yang menyediakan menu khas ketan dengan minuman pendamping jaman dahulu Yap, Kedai Ketan Punal Surabaya Kedai yang menyajikan suasana tempat nongkrong tempat dulu ini Cocok banget bagi para orang tua yang rindu akan jajanan pada masa dahulu Tidak hanya orang tua, bahkan anak muda pun bisa nongkrong di tempat ini Wow, Fudis, makanannya udah dateng nih Kau pesen apa aja sih? Kau aku pesen varian mangga susu nih Fudis Kau kau pesen apa Sipa? Kau aku, varian mangga ketan susu Dan ada satu lagi nih Fudis Ini rasa original atau sering kita sebut bubuk kedelai Nah, gak usah lama-lama ya Fudis Pasti kalian pada penasaran kan sama rasanya? Yuk, langsung aja kita coba Oh, Fudis Ketannya ini pas banget loh Jadi manisnya itu sok manisan Dan ketannya itu lembut banget, pas banget Ibarat-barat yang suka manis Ya, betul banget tuh Fudis Dan ini rasa buahnya mencampur dengan rasa ketan yang Tuh, pokoknya enak banget deh Kalian wajib cobain kesini Ini tempatnya dimana nih tersebut? Nah, tempatnya juga strategis banget loh Apalagi bagi parah mahasiswa yang pengen nongki-nongki Dan juga jangan takut Fudis sama harganya Karena harganya terjangkau Hanya berkisar 6.000 sampai 17.000 rupiah Dan satu lagi, harus diingat Ketan punel ini tidak membuka cabang dimanapun Oke, Fudis? Pokoknya saya tinggi sebanget loh buat kita Nah, ini lah mau makan lagi ya Fudis Jika pada masa dahulu ketan hanya disajikan Dengan parutan kelapa dan bubuk kedelai Di kedai ketan punel ini Menyajikan ketan punel dengan topping aneka rasa Seperti durian, keju, susu, bahkan serundeng pedas pun ada Nah, jadi kalau di Jawa ini ada istilah Pokoknya itu Ketan sambal Karena bubuk kedelai ini rasanya Benz-benz gitu kayak sambal Jadi disini aku pesan Minuman rasa Tidak banyak Tapi Makan itu Bidik banget sama nata-nata Kokok Varian pasti tau kan, Fudis? Tidak nggak? Ini Gimana? Kalau aku nih, Fah, aku mah nggak Aneh-aneh Minumnya cuma estek Karena emang orang Indonesia banget ya Minumnya estek Gimanapun dan kapapun tetap estek Oh, ya Fudis Varian rasa mangga susu ini Disebut juga dengan Menggo Sticky Rice Wah, keren kan namanya Keshiva Iya dong, biarpun tradisional Dia juga punya nama kerennya Yaudah, Fudis Kita habisin dulu makanannya Mungkin Bagi Anda yang lelah dengan pekerjaan menumpuk Dan rindu bertemu dengan teman-teman lama Anda Anda dapat mengajak teman Anda setelah pulang kerja dan nongkrong di kedai ini Jangan khawatir Pasalnya Kedai ini buka hingga pukul 11 malam Bagaimana? Anda tertarik untuk nongkrong dengan keluarga? Atau mencicipi jajanan serta minuman zaman dahulu di tengah kota? Nah, Fudis, makanannya udah habis nih Oh, alhamdulillah ya si Pak kenyang Nah, tapi jangan khawatir ya Fudis Setelah ini kita akan menuju ke tempat yang lain Jadi perjalanan kita gak sampai disini aja loh Fudis Jadi jangan kemana-mana Tetap di Street Food Asli Wena Sub indo by broth3rmax